Yo, sebalik lagi sama gue di channel Big Bros. Yo Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini Gue akan bermain TCG Card Shop Simulator Cuman disini adalah part ketiga Which is ini adalah part terakhir Ya, jadi waktu beberapa hari lalu ya Ini ada saya live streaming-in Itu merupakan live streaming terakhir di part 20 Dan ini merupakan video terakhir untuk part ketiganya Ya, jadi ini adalah Ya, kita bisa bilang episode terakhir Kita udah namatin game ini Karena untuk bahkan Ghost Foil Reverse Ghost Foil ini kita udah dapet semua Kemudian untuk Shop A-nya Juga udah kita ekspansi maksimal ya di part kedua Kemudian di part yang ini kita akan coba ekspansi maksimal Walaupun masih achieve ataupun di level 60 Kan untuk Shop kedua atau Shop B-nya itu kan Kita bisa mentokin di level 65 Ya, kita 60 cuman kurang 1 space lagi Tapi it's oke, nggak apa-apa Ya, jadi tanpa basa-basi Kita akan langsung mainin game ini guys Oke guys ya, jadi disini kita bisa lihat ya Namanya Big Brother Center Hari ke-242 Shop level 60 Cash balance di 519.000 Ya, jadi memang ini another record juga ya Untuk gue bermain game ini temen-temen Yang sudah di live streaming-in ya Part 1 sampai part 20 temen-temen Udah liat progress-nya juga Udah dibikin videonya juga gitu ya Ya, jadi ya ini akhirnya kita menuju Hari terakhir Ya, tamat game ini temen-temen Dan kita akan lihat update ya Gimana nih untuk toko gue Yes ya, jadi ini Rame tentunya sudah di open Ya, kita nyalain dulu lampunya Yang gue sayangkan dari game ini sebenarnya Update-nya itu terlalu lambat temen-temen Ya, ini update terakhir aja Cuman update ini Table top Ya, ini memang Ini buat nambah variasi baru Tapi ya gak sepenting itu juga loh Sebentar nih Coba akan saya bendarin dulu temen-temen ya Layarnya Nah, ya Ini gak terlalu Gak terlalu berguna lah Kalau gue bilang guys Kemudian ini review Jadi untuk review kayak gini kan Ini adalah Hal kecil gitu Ya Update-update kayak gitu aja Berjelang lumayan lama Waktu game ini masih hangat-hangatnya Ya Gue pribadi lebih menekankan Kalaupun di-upgrade Ada contoh Booster pack baru yang bisa kita beli Ya, booster pack baru yang bisa kita beli Dan kita bisa berewek Ya Kemudian mungkin Aksesoris baru Ya, figur baru yang jauh lebih menarik Ya Kemudian apa lagi Kartu juga Ya mungkin Kan katanya kan update-nya nanti Kartu juga kita bisa tanding sama orang Oke, kalau misalkan itu bikin Masih terlalu ribet gitu ya Untuk developernya kelamaan Mungkin saran gue Harusnya bisa dibikin kartu itu fusion Ya, jadi Kalian nanti ada satu tempat Untuk bisa fusionin kartu Keluarin duit juga Ya, fusion nanti kartu bisa menjadi lebih mahal Sama aja atau lebih murah Ya Digabung untuk mendapatkan kartu yang baru Nah, itu menurut gue Lebih menarik gitu Ya, kita udah gaca di pack-nya Kemudian kita bisa gacain lagi Difusionin gitu Nah, itu menurut gue Jauh lebih menarik Ya, ketimbang sekarang aja Update-nya lama banget temen-temen Lambat sekali ya update-nya Kita cek dulu Apa namanya Koleksi gue Disini ada yang termahal Di 6.500-an Kan sebelumnya ini sempat 4.000 ya Tapi dia udah berhasil naik Di harga 6.500-an dolar Ya Kemudian disini 6.000 5.000-an ya Disini tuh Ya Banyak lah kartunya tuh temen-temen Ya Kemudian kalau kita lihat yang Destiny Ini Tentramon tadi ya Ini Destiny Ini adalah tier keduanya Paling mahal ini 6.500-an Tuh Jadi yang Tentramon sama Destiny Ini gue sama Paling mahal di 6.500-an temen-temen Rekornya nih Cuman yang Destiny balik lagi Lebih banyak kartu yang 6.000-an dolar Tuh Lumayan banyak tuh Ya Dan ini Foil ya Mengkilap semua Foil semua temen-temen Terus Yang terakhir Ghost Nah ini Ghost card Gue belum mendapatkan Foil yang baru Nah ini 17.700 Ini tuh 15.000-an 15.000-an Ini 14.000-an Belum dapetin Foil yang baru Nah gue dapetnya itu Yang biasa nih Yang gak mengkilap Foil itu maksudnya mengkilap ya Tuh Lumayan tuh Koleksi gue lumayan banyak tuh Temen-temen Untuk yang nanya Koleksi Ghost cardnya Sampai mana Ya Kemudian turnamen Turnamen juga gue udah Pake turnamen yang mentok nih Ya yang Hollow Heaven Ya Ini yang mentok temen-temen Oke Kemudian jualan gue juga Gue jual yang ini Ya Epic Destiny Karena profitnya itu Jauh-jauh lebih besar Dan Per hari ini Per saat ini Gue cek Ini lagi ada penurunan ya Terakhir gue main itu 156-157 dolar Ini market plus 152 Yaudah kita turun aja Ke 152 Ya Nah kayak gini Tuh Cuannya tuh jauh lebih besar Makanya gue udah Geser-geserin deh Temen-temen Nih Ya Daripada ini kan Cuannya cuma 30-an dolar Yang sebelumnya Memang gue fokus Jualan ini ya Dari early gamenya Dan yang makin kesini Gue liat Wah ini kayaknya Bener-bener kita mesti Gue pindahin dulu Temen-temen Ya Nah disini gue pindahin Maksudnya apa tuh Cuma satu Biar labelnya ini keganti Ya biar nanti Karyawan kita itu Gak bingung Masukinnya Ya Oke ini coba kita Masuk-masukin dulu Terus kita Ambil lagi Restock baru Beli-beli lagi Stock baru temen-temen Oke Disini Disini Oke ya Sip Oke Tuh Semuanya Epic Destiny bro Ya semuanya Epic Destiny Tuh Semuanya Epic Destiny Cuman ada sisa beberapa Yang legendary biasa nih Ya Ini legendary Cardbox yang biasa Kita beli aja Karena ini adalah Video spesial Temen-temen Ya kita akan Borong disini Kita beli Biasa tuh 20-25 Sekali restock Kali ini Kita akan restock Di 50 Temen-temen 50 guys Tuh 24.900 Kita ngestock Boom Eh belum 25.000 tuh 25.000 dolar guys Kita lihat Seberapa Oh 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 Banyak banget Guys Mantap Oke Ini Satu Kita taruh sini Terus kita ganti dulu Label yang ini Kita mulai gusur-gusurin ya Seperti biasa Dan Apa lagi Oke kita sekarang Bakalan ambil-ambil dulu Kartu ya Yang mau kita jual Ini ada yang mirip-mirip nih Ya Ada yang satu Bahkan ada yang tiga Ada yang Empat juga nih malah nih Ya Cuman kita akan jual yang Tentramon dulu aja Nih Ini ada dua ya Tuh Kita ambil Terus Ini ada dua Kita ambil Ini ada dua Kita ambil Oke Terus Ya ini Tiga puluhan dolar lah ya Soalnya gue udah Nggak pernah buka Game ini lagi Temen-temen Jadi Maininnya itu Pas memang Bener-bener Live streaming aja gitu Ya Di luar live streaming Gue udah Nggak mainin game ini Jujur Dan sekarang Live streaming juga Gue lagi mainin Yang namanya TCG Card Fusion Ya TCG Card Fusion Gue mainin game itu guys Wah ini udah naik ya 1450 lah Oke Terus ini Wow Ini gila ini naik ya Terakhir kali gue jual Segitu Jadi ini 1950 lah Oke Sip Nah Terus di bagian sebelah sini Kita akan Ambil Yang Destiny deh Temen-temen Oke Sekarang dulu Kita jual yang Di bawah 1000 guys Nah ini Kayak gini-gini Kita ambil nih Ini ada yang double Ini double Ambil Ambil Ini ya Gini-gini Kita ambil Eh Bentar Oke Oke ya Kita ambil-ambilin aja Kayak gini Terus Kita taruh guys 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah ini nih Gue suka guys Kartu yang ini Udah ambil aja Gak jadi Gak jadi Gue jual guys Nah gini ya Ini 10% Terus jadi dibuletin Ke atas 1350 Yang ini juga Bentar Coba ya 10% nya Jadi 1100 aja Terus ini Terus ini Gak deh 360 lah Oke Ini 280 kah 10% nya berapa ya Udah 220 lah Kejauhan guys Ini juga udah oke Harganya Ini Ini 330 lah Ini 360 Kayaknya ketinggian juga guys Kita ubah jadi 340 aja Ini 250 Oke Ambil Berapa lagi kita Yuk Ambil-ambilin dulu guys Gue jual Biar etalase kita tuh Nggak mau basir ya Diisi semua bro 1-2 gini Nah Kita cek lagi Teman-teman Harganya Siapa tau ada yang naik kan Kayak beberapa kartu tadi Malah nanti rugi Tetep kita jual Di atas pasaran ya guys ya Oke lah Terus Jangan lupa Bayar tagihan Udah ternyata Nah Disini juga Ambil-ambilin dulu guys Yang destiny ya Kita bakal jual ya Oke Tangannya udah full Masih Nah Taruh dulu Jadi Game ini Sebenernya Bagus Gue suka guys Cuman Updateannya Kelamaan Udah gitu Pas sekalinya update Menurut gue tuh Updatean terlalu receh gitu Kurang penting loh Cuman sekedar Yang penting update aja Tapi gak bener-bener Dipikirin update Apa Yang bisa Bikin Hype dari game ini tuh Tetep stay gitu loh Gak dipikirin sampe sananya Gitu loh Cuman yaudah Yang penting update udah Udah That's it teman-teman Harusnya kan dipikirin Wah gue update kayak gini Kira-kira Bikin tambah rame Gak ya Itu Seharusnya Seperti itu guys Ini 110 aja 110 aja Coba ya 10% Yaudah nih 110 Oke Oke ya Sudah Teman-teman Apalagi Apalagi Yaudah kita coba Wah ini Banyak yang Badannya bau guys Ini gue udah update ya Ini 1, 2, 3, 4 tuh Bahkan 4 ya 4 pengharum Disini Ini perbatasan ada 1 Depan pintu ini ada 2 tuh Jadi bener-bener Gue udah update sih Udah gue perbagus Disini yang habis tadi Mana Nah ini nih Nah Ini apakah habis guys Enggak ya Oke aman ya Aman Disini Coba kita Geser lagi Ini juga kita Geser dulu Ya Kayak gini-gini Kita geser-geserin aja guys Kasih space Untuk Primadona Yang baru ya guys Nah Gitu ya Yap Kurang lebih gitu Dulu aja deh Kemudian Nanti kita akan Brebek Seperti biasa Ya 1 Yang isinya 64 Seperti apa Kemudian Kita akan Taruh dulu deh ya Disini Ini pure Yang ghost card Disini Mana dia Ghost card Ghost card Oke Kita akan taruh ya Disini Kita ambil-ambilin dulu Temen-temen Oke Udah belum Oke Ini udah Nah Taruh begini ya Geser Sip Tuh Ya Yang nanyain dari kemarin Di Di apa Di pajang dong Nih Di pajang ya Geser Terus disini tuh Kita akan ambil yang Destiny Dari yang paling mahal Tentunya Kayak gini ya Urutannya Oke Disini pas Oke GGWP Tuh Ya Terus Ada lagi Nah disini ada lagi ya Kita akan Itu masih ada yang belanja Jadi biarin Kita akan ambil yang Tentramon aja disini Ini di toko kedua guys Mana dia Tentramon Oke Ambil ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke 8 ya Sip Pajang bosku Nah ini Oke Ya Udah ke pajang Dan Ini masih ada yang belanja ya Abis ini gue langsung Ganti ke hari selanjutnya Sekaligus Ini udah di pajang juga Kartu-kartu mahalnya Kita akan ekspansi dulu Sedikit Di toko kedua ini Terus ya Kita mengakhiri video ini Sebelum Apa namanya Ini juga ya Berlewek juga nanti Satu dus Isi 4 Oke Next day Di hari 243 Temen-temen Ya kita open Bayar tagihan Seperti biasa Sudah selesai Ini lapan Oke ini pada Berantakan ya Oke Jadi sekarang Kita akan Lihat ke tab Kemudian Kita akan Reno ya Nih slot A itu Shop pertama kita tuh Udah ekspansi full Shop B Nah kita bisa lihat nih Ini kita klik dulu Ekspansi 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 Nah ekspansi ke delapan itu Minimal level 65 Gak bisa kita kurang 5 level Tapi yaudahlah Gak apa-apa temen-temen ya Dan yap Oke Luas Ya ke sebelah sananya Temen-temen Jadi disini Gue akan coba Geser Dia mentok disini ya Oke ini juga Sebelahnya pas Ini juga Oke Nah ini kursinya Eh meja dan kursinya Kita akan coba Taruh di pojok Kayak gini Sebentar guys Ini ya Ini juga Nah Gitu ya Mungkin ini agak Gue geser dikit lah Manjur dikit guys Sebentar mana sih Ini agak Ini lagi Ini aja Ini aja Geser disini Dia malah disamain Kayak gitu Gisa Jangan bro Nah gini ya Jadi untuk bagian belakang Ada space untuk orang jalannya Disini nih Nah Biar gak mepet guys ya Udah kayak gini Mungkin gue bakalan Taruh Meja lagi ya Beli meja lagi guys ya Beli meja lagi Mungkin Dua ya Dua Oke kita buka Terus kita Pasang gini Nah ini kan lebih enak nih tuh Luas Terus Mungkin kayaknya Ininya di setengah ini Kita kasih Meja lagi teman-teman Satu lagi ya Oke Ini Sebentar Dia dikotok-kotokin Pake kayak ginian ya Oke Nah Ya gini kali ya Tuh Ya jadi Tengah ini Gue bakalan Beli meja Apa namanya Display Display lagi Teman-teman Bukan disini Display Nah ini ya Sebentar Hmm Apa kita jual Pak Pake ini Yang kaca kah Big personal safe Hmm Big card display Apakah kita kasih yang Big card display aja Kali ya guys ya Ini paling mahal loh 5 ribu Yaudah lah Karena ini episode terakhir Kita beli yang ini aja lah Let's go Ya Apakah muat teman-teman Let's see Wow Guys Tetap jiwa Mantap Oke Kita disini ya Disini bisa Kita geser dikit Nah Ya Ini guys Ya Jadi disini pas orang mau beli Masih ada Terus di bagian sini juga Kita lihat Kalau orang mau lihat Disini juga masih bisa belanja Kita geser dulu Nah gini ya Oke Yep Software oke Teman-teman ya Disini Sip Nah disini Mungkin kita akan Taruh beberapa Koleksi kita ya Dan Kayaknya full ghost card aja lah Yang ini ya Kita bakalan taruh Full ghost card aja guys Ini 3 Ini putih Putih Tentang-tentang Oke gini ya Oke Terus kita ambil lagi teman-teman Display full ghost card aja Oke Oke Anting beda-beda ya guys ya Wah itu ada yang sama lagi Oke ini kita ambil dulu ya V-stone nya ambil dulu Oke Disini kita akan ambil 1,2,3,4,5,6 Oke Ini apakah sudah full Hitamnya taruh disini Putih-putih Hitam Oke Yo Mantep kali ya guys ya Ini gila nih ghost card ya Terus disini juga ada Terus disini juga ada Ghost card yang paling mahal disini Terus disini juga ada yang destiny Tuh Ya Jadi overall oke Ya Ekspansi Ya walaupun Ini kurang 1 Tapi oke lah Layoutnya masih gitu Masih oke lah teman-teman ya Bisa kita akalin Jadi lumayan bagus juga Kayak gitu So far so good ya Udah kita update Semuanya maksimal Walaupun ini kurang 1 Tapi it's oke lah ya Upgrade maksimal Kemudian kita akan buka 1 Teman-teman sebentar 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 Nah nih Kita beli dulu Yang ini Nih ya Epic destiny nya 1 Kemudian Legendary destiny 1 pack Oke Nah ini Gue hafal Boxnya kecil sendiri Ritual kita taruh disini Satu lagi 64 Nah ini Ya kita akan buka Yang ini dulu Teman-teman ya Oke Mana sih Nah 64 Sip Jadi memang Kalau main game ini Menurut gue seru ya Cuman balik lagi Karena cuman Begitu gitu aja Upgrade Atau update yang Krusialnya tuh Gak ada Makanya Kerasa hambar Teman-teman sebenernya Main game ini Sangat-sangat Disayangkan Oke ya Tadi duit kita aja Udah beli Stok banyak Udah upgrade toko Udah Beli macem-macem Ya Kita bisa liat tuh Duit kita udah balik Ke 525 ribu Tadi kan udah jadi 500 ribu lagi Ini udah cepet baliknya Tuh teman-teman Ya Jadi sekenceng itu Di toko kita Karena tadi juga hari Udah kita turunin juga Cash flow-nya Jadinya Lebih cepet juga ya Lebih enak Oke Jadi sedikit intermeso Gue live itu Hampir ya Hampir setiap hari Sekitar jam 10 malam Sampai jam 12 malam Kalau memang bener-bener sempet Itu biasanya Sore dan malam live Nah sore itu Biasanya jam 3 atau jam 4 Mulainya Sampai jam sekitar Jam 6 jam 7 Selesai Cuman ya Biasanya sih jam Jam 3 sampai jam 6 Atau jam 4 Sampai jam 7 juga udah selesai Jarang sampai jam 7 Gitu Ya Jadi itu sedikit intermeso Dan Ya Disini Gue tetap menggunakan mod Wah dapet lagi nih Gue skat lumayan guys Ya Mesti menggunakan mod Jadi Untuk yang download Udah berhasil Yang bilang error Ini masih bisa dipake gitu Mungkin kalian download Dan save-nya itu Ada yang keliru Atau ada yang kelewat Langkah-langkahnya Gitu ya Oke Jadi Sofer selama gue Berewek Epic Destiny ini Yang cukup gacor Temen-temen Gitu Ketimbang Legendary Destiny Tapi gak tau Kalau misalkan nanti Legendary Destiny Yang 64 pack Kalau ini yang 64 pack Selama ini sih Paling gacor nih Epic Destiny ya Dapet-dapet kartunya sih Oke Terakhir Terakhir Kalau yang box Lebih cuan untuk kita jual Kalau yang box Oke Sepertinya kita gak ada yang Dapet spesial Cuman tadi aja ya Ghost card 1 guys Gila Sekali buka Langsung dapet ghost card Ya Lumayan lah Walaupun ya Ngarapnya sih ya foil Cuman ya Sudah Gak apa Oke Sekaligus ini udah sore juga Akan menutup ya Oh iya Abis ini gue setelah belum Menutup video terakhir ini Gue akan melihat dulu Ya upgrade dari Harga kartu termahal Jadi berapa Oh 400an dolar lagi Oke Lumayan lah Ya tadi dapet 400 dolar Ini juga 400 dolar Ya lumayan Oke ya Dapet hintnya Masing-masing boss dapet 400-400an dolar Gitu ya Cuman yang epic tadi dapetnya Lebih mantep Karena ghost card Tapi yang gak foil Kita lihat dulu Untuk Pricenya Card Kita ganti Ini Dan yap Ini Masih disini ya Kartu termahalnya nih Tuh Di harga 20.200 Reverse Ghost Foil Ini loh Paling mahal ini loh Kebalap guys ya Ini Paling mahal ini sekarang Gigainite Gigainite nih 20.900an Kebalap loh Biasanya tadi dia loh Ini kebalap 20.900 Ada lagi gak yang lewatin Oke Belum ada Disini 18.900 Disini Paling mahal 18.000an Ya ini Berarti yang baru nih Draconix 20.200 nih Ya Rekor baru tuh Kalau yang full Ghost yang hitam 20.200 Oke Jadi palingan itu aja Temen-temen Ya untuk video kali ini Merupakan video terakhir Part ketiga Hopefully kalian bisa terhibur Selama gue main game ini Next kita tentu akan Apa namanya Main-main game yang lain Seperti PvZ Fusion Kemudian Magic Chess Dan beberapa game emulator lainnya Dan juga game PS5 Itu aja Thank you yang udah nonton Sampai jumpa untuk next video Salam Big Bros Yo Bye-bye Bye-bye